Jadi kalau kita membersihkannya, itu merupakan sunnah. Ada lima sunnah fitrah yang mana di dalam kelima sunnah fitrah tersebut, itu diantaranya adalah disunnahkan. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar ketiak kita dan bulu-bulu yang ada di sekitar dekat kemaluan kita. Baik itu laki-laki dan juga perempuan di sekitar kemaluan kita itu. Jadi kalau kita membersihkannya, itu merupakan sunnah. Berarti itu termasuk ibadah, iya. Berarti itu termasuk ibadah. Jadi jangan dikira itu bukan ibadah, itu adalah termasuk ibadah. Di dalam kajian kitab fikih, ini yang dikatakan dengan al-istihdad, bahwa di dalam kajian kitab fikih ini termasuk kajian hak halkul'anah. Artinya halkul'anah itu adalah memotong bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan kita. Misalkan kalau kita ingin tahu referensinya, sekarang ini saya membawa kitab syarah hadis sahih muslim yang disorih oleh Imam Nawawi. Ataupun bisa kita ketemui di dalam kitab Goyatul Bayan Fisharahi Ibni Ruslan. Di sana juga ada pembahasan tentang mengenai lima sunnah fitrah ini. Yang ingin saya bahas kali ini tidak kelima sunnah fitrahannya, tetapi hanya khusus membahas tentang membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan kita. Yaitu baik laki-laki ataupun juga perempuan. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami-istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini hasilnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Selain dengan rasa yang begitu enak, karena dengan rasa cappuccino, kopi ini juga aman sekali kita konsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Cara buatnya juga gampang, kita tinggal menyeduhnya dengan air panas. Kalian bisa mengkonsumsinya antara 2 sampai 4 jam sebelum melakukan berhubungan dengan pasangan ya. Maksimal penggunaan 1 kali sehari untuk mempertahankan fungsi yang prima. Kopi Troy ini aman dikonsumsi meskipun kalian punya penderita lambung, hipertensi, dan juga jantung. Kopi ini bisa diminum panas ataupun dingin. Wanita juga bisa lho meminumnya. Jadi dengan bahasanya itu adalah al-anah. Jadi tempatnya itu ada di sekitar kubul dan juga dubur. Artinya kubul itu adalah lubang depan, artinya dubur itu adalah lubang belakang. Nah, hikmahnya apa sih kalau misalkan kita membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan kita? Ya tentu hikmahnya itu adalah menjaga kebersihan kita. Nah, selain menjaga kebersihan kita, mungkin ada sebagian orang yang juga belum paham nih. Yang mana ini apalagi jika bagi pasangan suami istri itu penting banget. Apa sih teh? Nah, maka di dalam kitab ini dikatakan, memang sih ada ikhtilafiyah, artinya ikhtilafiyah ada perbedaan pendapat ulama. Kalau menurut Syekh Al-Zili, ketika bulu yang ada di sekitar kemaluan kita itu semakin tampak panjang, kalau kita nggak potong ataupun nggak kita cabut, maka itu bisa mengakibatkan melemahkan ketika kita mau melakukan berhubungan intim. Antara pasangan, suami, juga istri. Nah, oleh karena itu disunahkan untuk selalu membersihkan bulu-bulu itu ternyata itu. Aku juga baru paham. Aku kira itu hikmahnya hanya sekedar sebagai tanda kebersihan saja. Ternyata menurut salah satu pendapat ulama itu berhubungan, kalau kita nggak rutinitas membersihkan bulu-bulu tersebut, itu akan melemahkan syahwat kita. Kalau misalkan kita melakukan berhubungan dengan pasangan kita itu. Masya Allah. Jadi ini harus diperhatikan, apalagi bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Nah, terus cara memotongnya itu kan gimana? Kan bisa dicukur gitu kan, ataupun bisa digunting gitu ya, ataupun bisa dicabut kan. Berarti itu beda antara dicabut dengan dipotong, ataupun dengan kita gunting. Nah, ternyata untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau dalam kitab ini, kalau untuk laki-laki itu lebih baik jangan dicabut. Tetapi dipotong, ya jadi cukur lah. Misalkan pakai gunting agak dibersihkan. Jadi jangan sampai dicabut kalau untuk laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita potong saja tanpa mencabut, ini bahasanya tanpa mencabut, justru bagi laki-laki itu akan membangkitkan gairah syahwat bagi seorang laki-laki. Jadi gitu. Kalau dipotong menggunakan gunting, misalkan gitu ya, ataupun apa saja deh, alat yang bajam. Berbeda dengan perempuan. Kalau dengan perempuan itu sunnahnya, justru kalau untuk perempuan itu dicabut. Karena kalau dicabut itu akan dengan akar-akarnya. Aduh, itu sebetulnya. Kalau dicabut itu sebetulnya agak sakit juga sih. Kalau dicabut gitu. Tapi itu kalaupun perempuan itu kalau bisa ya, kalau misalkan merasa kesakitan ya nggak apa-apalah digunting aja. Jadi memang kalau di dalam keterangan, kalau untuk perempuan itu bagusnya dicabut. Emang beda kalau dicabut dengan digunting itu beda kalau di dalam kitab ini dikatakan. Kalau dicabut, justru itu sebaliknya. Kalau dicabut itu akan melemahkan, akan syahwat seorang perempuan. Gitu. Loh, kenapa? Kalau untuk perempuan itu dicabut. Yaitu agar, karena begini, karena memang syahwat seorang wanita itu memang lebih besar daripada laki-laki. Sebetulnya kalau dalam satu keterangan bahwa syahwat perempuan itu sampai sembilan. Laki-laki itu cuman satu. Tetapi Allah seimbangkan rasa syahwat yang besar dari seorang wanita, diseimbangkan dengan rasa malunya. Seperti itu. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam keterangan dicabut, itu agar menekan rasa syahwat yang ada pada wanita. Seperti itu. Tapi kalau laki-laki justru tidak baik kalau misalkan itu dicabut karena takut menekan rasa syahwatnya. Jadi kalau untuk laki-laki itu baiknya digunting saja. Justru hikmahnya tadi apa? Kalau digunting itu akan meningkatkan. Meningkatkan rasa syahwatnya itu. Justru kalau semakin panjang juga itu akan melemahkan kembali rasa syahwatnya itu. Masya Allah. Itu adalah penelitian dari ulama. Ternyata hikmahnya begitu besar sekali. Selain dari ibadah. Selain dari menjaga kebersihan. Aku juga baru faham ketika membaca kitab ini. Seperti itu. Nah, lantas berapa hari sekali sih kita membersihkannya. Kalau di dalam keterangan hadis riwayat Imam At-Tirmidhi. Ataupun yang dikatakan oleh Imam Nawawi juga sama. Baiknya membersihkan itu adalah jika sudah 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari. Ya artinya sudah lebih dari satu bulan lah. Biasanya itu sudah mulai panjang-panjang lagi. Kalau sudah sampai 40 hari. Maka lantas disunahkan untuk membersihkannya. Itu yang disampaikan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi. Meskipun di dalam kitab lain. Saya pernah membaca bahwa. Tidak perlu ditentukan oleh hari juga. Artinya ya kalau kita merasa. Bahwa ini sudah agak cukup panjang. Misalkan bulu-bulunya. Ya maka kita bisa lantas segera membersihkannya. Misalkan ini baru 3 minggu. Kok sudah panjang gitu. Agak perlu menunggu sampai ke 40 hari juga. Kalau ingin dibersihkan. Ya bersihkan saja. Jadi ya intinya tidak terpaku juga. Hanya saja memang menurut Imam Nawawi. Sebaiknya. Ini adalah sebaiknya. Waktunya itu tidak melebihi dari 40 hari. Ya. Jadi itu mungkin ya. Yang ingin saya bahas. Terutama ini bagi pasangan. Yang sudah berumah tangga. Bagi pasangan suami dan juga istri. Ternyata pengaruh juga ya. Akan bulu-bulu itu yang ada di sekitar kemaluan kita. Baik laki-laki atau juga perempuan. Mudah-mudahan keterangan dari referensi yang sudah saya baca ini. Mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.